Halo teman-teman selamat malam apa kabarnya balik lagi di channel Anas tokusatsu yang suka nge-review mainan tapi kadang juga punya hobi lain nih suka nge-review komik-komik koleksi gua oleh guys pada video kali ini gua mau kasih tahu aja ya guys ya karena berhubung ini komik Montage sedang ongoing gua baca dan ini adalah satu dari dua volume goib dari komik Montage volume 8 sama segel jadi kayaknya berasa sayang banget kalau nggak gua kontainin gitu loh bukan karena ingin monetize nya banyak tapi karena emang gua pengen nge-share ke teman-teman kalau kayaknya ini sayang banget kalau nggak di kontainin jadi sebagai kayak dia apa vlog dari gua nge-contain komik jadi gua baru aja selesai baca Montage volume 7 sangat-sangat menegangkan sangat plot twist sangat bikin kita apa ya eh berpacu gitu ingin baca terus balik-balik balik-balik lembar selanjutnya cerita tentang apa gitu loh guys ya jadi di volume 7 ini Montage si Yamato dia di sekap sama si polisi itu seolah namanya si Mizuhara ya si dia di sekap diikat dengan kabutis di dalam mobil bok ya mobil mobil bok ya mobil bok dan ya dia di sekap mengutur ditutup dan bagaimana caranya dia harus bisa kabur gua sampai ada hal-hal yang membuat gua sangat annoying gitu ya kayak disturbing ya atau ngilu ya seperti dia ingin membukakan jadi kan ceritanya dia dalam mobil van gitu lah ya dia pengen ngebuka bagaimana nih ikatan di mulutnya terbuka dia malah membenturkan muka hidungnya sehingga dia bleeding ya mimisan sehingga darah mimisan itu bisa membuat si mungkin stiker lakban ke mulutnya jadi agak enggak lengket jadi dia bisa ngebuka dan dia bisa ngebantu temennya gua lupa nama polisinya yang anggota polisi ini si Mizuhara jadi dia di sekap di sama si pembunuh bayaran ya di dalam mobil ini mobil van dan ini dia si pembunuh bayarannya masih anak kuliahan wow dan ada pendarahan jadi eh dia melepaskan ikatan oh my god melepaskan ikatan kabutis dengan membakar dengan korek api gas dan dia menahankan diri bayangkan guys kalian kena puntung rokok aja ces itu udah sakit nih minta ampun dikasih lotion atau odolah sedangkan ini kondisi terlilit kabutis yang banyak lihat itu dia ditahan-tahan dipanaskan si plastik kabut disitu agar bisa leleh yang otomatis tuh otomatis akan melukai luka bakar ke kulitnya si eh toko utama siapa sih namanya udah lupa gua si Yamato narumi ya ini sih sangat annoying kayak gimana gitu kondisinya kok bisa dia kepikiran buat begitu gitu dan ini menjadi sebuah eksperimen buat gua baru ya gila sih nah akhirnya dia meraba-raba lokasi ini ternyata dia ada dalam sebuah container di shipment gitu di pelabuhan dan bagaimanapun dia harus kabur disitu sebelum si pembunuh bayarnya kembali jadi dia mengendalikan mengendalikan mobil itu dia maju mundur maju mundur ya kan sampai itu terbuka si pintu kontenernya keluar ya dan dia berguling-guling di mobil ya terkena damage gitu lah oh oh dan ya itu dia yang paling dan juga ada adegan door-door pistol ya karena ini dewasa coy ya nah itu dia ada adegan menggunakan eee apa eee same pee same pee you know same pee ya oke lah gua ga montakan gua gua kena kedua kuning akhirnya ada lagi adegan yang membuat wow ada self-bomb ya self-bomb wow waduh itu gokil si Duar gokil wah dia beli ngindungi misalnya beli ngindungi pake kasur ya kan gokil emang montes ini gokil beneran guys kalo kalian pembaca remaja dewasa wajib dibaca ya kalo kalian pembaca eee umur belasan yang gua ga rekomen karena ceritanya sangat kompleks dan hanya bisa diambil orang-orang dewasa dan dia mau selamat dengan satu bagian tubuh yang copot ya seperti cicak oke sudah lima menit setengah ya langsung saja momen of truth volume 8 ya gambar si gua lupa lagi namanya ini gambar ya itulah gua gua lupa nama karakternya gambar si cewek ya yang disukai sama si narumi yaitu si natsumi nakano ya kita baca dulu syurah-syurahnya yang bener emiko berhasil lolos dari sergapan shakiguchi oke langsung aja lah wuh segel volume goib ya guys ya kalian kalo mau cari boleh silahkan waktu itu gua beli 180 ribu OMG guys langsung aja kita bareng guys volume 8 comic montage salah satu dari dua volume goib ya comic montage yang kedua adalah volume 19 alias volume terakhir dari comic montage oke sudah di tangan kita akan hidup dulu bagaimana aromanya wuh satu tarikan ya wah mantep bener comic baru sangat the best waw 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 gue tidak akan review gue hanya akan ingin memperlihatkan spoiler ke temen-temen sama ke diri gue sendiri waw apa itu waw waw kita maju maju ku yuda kawasaki jadi akhirnya gimana tuh yang yang tadi tuh yang tangan ada buntung selesai ya waduh apa nih perak perak ya seperti itulah oh dia mimpi dia mimpi waw waw gila masih aja bisa hidup si si berengsek sakiguchi ya guys ya waw gambarnya bagus sekali ya gambarnya si Jun Watanabe ini semi semi realistis gitu guys ya mirip kayak ee slam dunk здесь gua sih belum enggak di serial comic kenapa ini pakai baju perempuan si Yamato wow masing-masing wih gua gak kemana nih berkurang separuh waduh uang kemana tuh uang curian itu tuh uang Warisan mereka tuh Gue gak paham sih Kenapa ini jadiin volume gue Mungkin akan Wah perempuan Mungkin akan terjawab Saat gue sudah baca Full 1 komik Montage volume 8 Ya guys ya Wow Ini siapa nih Taisei Zaman Showa guys Tahun 2000 Wow Ini masih belum Masih belum Masih setengah cerita loh guys Karena dia tamat di Volume 18 Apa nih Bruce Oh Ini adalah adegan Yang Parental advisor Oh Kenapa gue tampilkan ya Bentar Apa nih Ngak-ngak-ngak Bruce Wow The sensor Mengadu domba-dua macan Sorry-sorry Emang banyak adegan-adegan yang Seharusnya Di sensor lebih tinggi Tapi it's okay I happy To Read that Tapi gue coba Oke guys Ya itu dia Hanya sekedar Unboxing aja Gue share Momen dimana Gue unboxing Komik montage Di volume 8 Yang katanya itu volume Goib Satu dari dua volume Goib Yang kedua itu volume 19 Ya karena dari harganya Yang gak ngotak Ya guys ya 80 ribu Untuk satu komik Sementara ini Gue beli sekitar 10 ribuan Ke atas Atau mungkin kurang Ya Makanya Bisa Bisa dapet 8 buku Cuma buat harganya Oke guys Makasih buat sudah nonton Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Tetap semangat Beli komik Ya dengan Uang tabungan jajan kalian Atau buat yang udah kerja Sisikan Gaji kalian Kalau sudah Nabung Beli komik Itu nikmatnya Nikmat banget Beli komik di Gramet Beli di Marketplace online Shop Talkpad Terus Dibaca koleksi Mantap guys ya Kedikmatan Tidak tara ya Nikmat mana lagi Kodustaka Selain baca Dan koleksi komik Oke guys Sampai ketemu di Konten komik Di channel Anasapasatu Lainan Thanks for watching Bye bye Shoo Waduh penasaran nih Berikutnya apa ya